akhir-akhir ini makau sedang diincar banyak orang diantaranya orang Indonesia sebab makau sudah mulai menjalani aktivitas seperti dulu lagi ada yang minat tapi nggak bisa bahasa lokal kenapa harus bisa bahasa lokal karena dengan bisa bahasa lokal tidak harus bisa bahasa Mandarin atau Inggris contohnya saya tapi jika bisa salah dua atau tiganya akan jadi nilai tambah tentunya mencari kerja di makau akan menjadi mudah bukannya kita dipilih justru malah kita bisa memilih pekerjaan yang kita mau jadi ingat cerita dulu perjalananku untuk sampai makau dibekali dengan pengalaman bekerja sebelumnya di Hong Kong karena dua negara ini menggunakan bahasa yang sama maka mempermudah aku untuk mencari kerja di sini cukup satu kontrak kerja saja aku bekerja di sektor asisten rumah tangga karena memang dari awal tujuan kerja ke makau mau punya pengalaman lain makau memang banyak merekrut pekerja asing antara lain Nganmar Nepal India Filipin Indonesia Sudah menjadi patokan kalau orang Indonesia pasti lebih sering atau bisa ngomong bahasa kantonis meskipun suka belepotan pronunciationnya tapi enggak semuanya ya karena ada juga yang hanya pakai bahasa Mandarin atau Inggris saja mereka juga punya kesempatan kerja di makau lain halnya lagi kalau sistem direct hire cukup dengan bahasa Inggris itu cerita pengalaman dari teman buat teman-teman yang mau atau minat bekerja di makau saran saya belajar bahasanya meskipun basic seperti pengenalan diri dalam bahasa kantonis ya caranya bisa belajar otodidak lewat youtube les atau cari teman saudara yang bisa buat tektokan saya pernah dengar ada juga dengan cara-cara yang enggak bikin stres misalnya nonton kartun atau lewat musik banyak orang menyarankan untuk langsung datang ke makau untuk cari kerja ibarat berperang kita harus bawa senjata begitu pula dengan cari kerja selain mental uang dan pengalaman kerja bahasa masih menjadi yang utama aha ada cara lain juga searching website-website hotel-hotel ternama disini masukin CV kalau diterima sepeser pun kamu enggak usah keluarin uang tiket tempat tinggal selama belum bekerja ditanggung oleh perusahaan ada juga yang lewat tangan kanan maksudnya relasi biasanya kalau sudah diterima akan dibantu sampai selesai nanti kita ngasih uang capek lah istilahnya cari kerja di makau itu gampang-gampang susah ada yang gak ready apa-apa hanya uji nyali ikut interview eh keterima ada yang persiapan mati-matian ikut segala prosedur yang paling ngeselin udah diterima seleksinya dan interview lalu gugur di tengah jalan walah nasib nasib tapi tetap saranku kalian harus tetap semangat pasti pernah denger kan ada pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil apalagi yang masih muda-mudi kalau memang kenyataannya berusaha di negara sendiri sepertinya mustahil atau merasa pesimis mulailah dengan modal mimpi dan pelajari caranya cari informasi sebanyak-banyaknya simpulkan buat keputusan upayakan sampai goal oh iya ada yang bertanya melalui whatsapp di indonesia apakah ada agensi yang bisa proses ke makau sepengetahuan aku belum ada karena indonesia belum ada hubungan kerjasama bilateral dengan makau itulah kenapa di indonesia belum bisa proses seperti tujuan ke korea jepang taiwan atau hongkong yang ada blk nya apa itu blk balai latihan kerja rata-rata agensi disini tidak mau ambil resiko maka banyak orang rela datang dulu ke makau dengan menggunakan visa turis mereka memanfaatkan untuk mencari kerja sah-sah aja asalkan syaratnya tadi itu bahasa saran aku jangan hanya bisa bahasa inggris saja karena persaingan kita dengan negara tetangga yaitu filipin mereka tidak bisa bahasa lokal akan menjadi nilai plus bagi kita jikalau kita menguasai bahasa lokal orang makau akan sangat welcome dan tidak berpikir panjang pas waktu interview karena orang lokal anggap lebih gampang berkomunikasi oh iya syarat penting ini perlu diperhatikan bagi teman-teman yang hendak mengadu nasib di negeri orang yaitu siapkan paspor yang masih berlaku lebih dari satu tahun untuk mempermudah prosesmu foto ukuran paspor dengan background putih dan CV sesuai pengalaman kerjamu dalam bahasa inggris ya scan bukti vaksin PCR buat jaga-jaga persyaratan tambahan bila diperlukan pesan yang terakhir adalah ketika kita cari informasi hati-hati dengan yang namanya calo yang tidak bertanggung jawab harapanku buat kalian semoga kita dipertemukan dengan orang-orang baik seandainya itu calo ya calo yang baik kabar-kabar kalau udah sampai makau ya sampai disini dulu ya cicatku selamat berjuang dan sampai ketemu di makau bye 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 selamat menikmati selamat menikmati